Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Agni nya kali ini ini bikin vlog pertama Adni nya sekarang Adni nya lagi ada di Netherlands lagi di Belanda sama Mami sama anak sekarang aku mau cerita tentang nikah muda karena banyak yang request dan nanya Adni nya nikah usia 22 tahun enggak tahu sih itu sebenarnya termasuk nikah muda apa enggak ya kalau karena kata ini masih muda jadi ya Nika muda udah lulus kelihatan belum jawabannya belum karena lagi skripsi tapi karena mertua Agni akhirnya kayak bilang udah siap belum kode siap adalah ngapain dilama-lamain akhirnya punya sama suami nikah pada tahun dua tahun yang lalu berarti tahun tapi ya 2018 eh ya pokoknya dua tahun yang lalu jadi tepatnya tanggal tanggal ikatnya enggak tahu kapan ya lupa juga eh parah banget ya enggak apa Nah terus selang dari situ 8 bulan kosong kita jalan-jalan dulu lagi suliat ini kita jalan-jalan dulu pacaran dulu pacaran dulu 8 bulan baru dari situ Alhamdulillah dikasih amanah sama Allah dan sekarang udah punya agi gitu rasanya pas nikah muda itu ya banyak ceritanya ya seru kebetulan suami Agniya itu beda 9 tahun sama Agniya jadi dia sekarang itu 32 tahun dia banyak yang harus banyak sama-sama harus banyak belajar sih bukan karena usia ya jadi Agni juga banyak belajar jadi bisnis yang baik seperti apa kebetulan suami Agniya pengennya di rumah aja nggak kerja tapi Alhamdulillah kan ada bisnis suami juga jadi ya sambil kontrol bisnis suami aja gitu jadi emang kegiatan Agniya sehari-hari ngurus suami sekarang sudah punya anak jadi ngurus Agni ya kayak gitu terus udah kayak gitu ya udah tiap hari ngurus anak aja gitu eh ada yang nanya juga gimana sih apa apa ngerasa masa mudanya terhempas itu aja sendiri sih nggak ngerasa ya maksudnya Alhamdulillah sih baik-baik aja jadi diri sendiri aja sih kan yang namanya nikah itu yang penting sih kita saling-saling memahami belajar menghargai satu sama lain terus tahu kewajibannya seperti apa sampai detik ini sih belum ngerasa jadi istri ibu yang baik atau yang sempurna lah ya buat buat anakku atau suamiku tapi mencoba untuk belajar terus kayak gitu nah walaupun di rumah sehari-hari ngurus anak tapi santai aja sih baik-baik aja karena banyak banyak juga yang diurusin kan jadi happy-happy aja kalau misalkan ketemu temen sih udah jarang banget sih ya mungkin bisa dibilang setahun paling berapa kali tapi ya kalau chattingan ya masih cuman 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 sebentar sebentar cuman kayak sekarang tuh jadi istri tuh jadi ngikutin kemana-mana suami misalnya jadi sekarang tuh temen-temennya Agniya itu Jakarta adalah temen-temennya suami jadi temen-temennya suami sekarang jadi temen-temennya Agniya jadi kan biasanya temen-temen punya istri nah istrinya itu jadi temen Agniya kayak gitu karena kalau temen-temen Agniya sendiri sih ya ada sih beberapa yang nikah tapi kebanyakan kayak masih kerja sama terus masih lanjut kuliah ya kayak gitu terus kayak gimana kuliahnya keganggu apa enggak kalau Agniya sendiri sih keganggu pas nikah sebenarnya sih balik lagi ya ke diri sendiri banyak orang yang udah nikah juga masih bisa lanjutin kuliah cuman karena Agniya pada saat nikah itu kan udah keburu hamil udah keburu punya Agis jadi sampai saat ini belum bisa ngatur waktunya sih buat buat lanjut kuliah lagi padahal sebenernya tinggal sidang sidang skripsi gitu nah udah gitu ya seru-seru aja sih kayak gitu biasanya yang kita lakuin sama suami sama Agniya sama suami itu seminggu sekali jadi setiap hari minggu pagi biasanya kita jalan pagi-pagi nongkrong gitu kan nyari pisar apaan terus udah gitu nonton ya masih sering nonton ya masih kita sih berusaha buat selalu ada jalan dan jadinya sih lebih asik malah setelah nikah dibanding sebelum nikah karena kan lebih halal ya terus jadi ibadah juga jangan kemana-mana ngurusin anak ngurusin suami semuanya jadi jadi ibadah gitu terus udah kayak gitu apalagi ya ngurus anak juga sih otodidak sih belajar sendiri otomatis sih kalau udah punya anak kayaknya akan belajar akan bisa sendiri insting seorang ibu tuh akan ada ya paling banyak-banyak belajar tanya betua tanya yang punya pengalaman kayak gitu sih terus apalagi ya kira-kira apalagi intinya buat temen-temen yang mau nikah muda kalau memang sudah siap ya lebih baik di permuda aja tenang aja nanti juga akan belajar dengan sendirinya yang yang harus disiapin apa yang pertama ya mental mental karena kalau sebagai istri itu kan kita semua apa dunia kita tuh udah udah bukannya bukan kita lagi sendiri lagi kita udah punya suami jadi emang prioritas kan suami kayak gitu jadi ya kalau katanya sih kalau emang udah siap ya nggak apa-apa dibanding pacaran udah lama gitu kan karena kalau pun udah nikah ya nanti juga akan saling belajar akan akan selalu ada gitu masalah atau gimana ya terus aja nanti juga dengan sendirinya sih kita akan akan bisa gitu terus terus untuk waktu itu nikah gimana resepsinya dan lain-lain jadi ya untungnya sih Alhamdulillah kan suami Agni juga udah ada pekerjaan gitu kan dan mapan lah ya tapi nggak tahu ya mapannya versi apa intinya bisa 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 nikah lah tapi kalau Agni sendiri kan waktu itu dua kali ya sekali resepsinya di Garut terus yang kedua mulung mantunya di Jakarta nah kalau untuk di Garut sih karena emang Agni juga nikahnya dadakan jadi jadinya sih ya udah Agni serahin sama orang tua seperti apa nggak ada selera nggak ada apa sih jadi baju juga Agni baju jahit sendiri memenjahitin pokoknya sih kalau Agni sesederhana mungkin ya karena kalau Agni lebih memprioritaskan dibanding nikah yang luah mendingan uangnya bisa buat kehidupan selanjutnya setelah nikah kayak gitu misalkan ngecil rumah atau misalkan beli kendaraan kan lebih lebih apa ya lebih lebih kepake gitu dibanding nikahnya wow banget tapi setelah itu hidupnya di kosan atau kontrakan nah tapi sepertinya itu juga nggak masalah cuman kalau memang ada uang lebih lebih baik ya diprioritaskan untuk kehidupan selanjutnya dibanding ngabisin uang buat acara resepsi menurut aginya gitu jadi pas aginya nikah sih ya sesuai dengan budget sih maksudnya nggak wow gitu disesuaikan aja nggak maksain lah gitu nggak maksain kayak gitu terus kayaknya ngomongnya ini deh ke plan ngomong 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 apa ya terus waktu itu mama papanya ngijinin apa enggak pas pas waktu nikah sebenernya sih kalau mama tuh kayak nggak percaya bener gak nih kamu tuh mau nikah soalnya kan kalau dan nikah tuh beda gitu kan kayak gitu kalau dan nikah tuh kan beda kamu tuh harus gini harus gitu ya kalau aginya sih yaudah sih Abangnya juga udah siap Insya Allah Maksudnya nikah tuh Mau sekarang atau nanti Pasti akan nikah Jadi kalau emang udah ada Calonnya yang udah ngeklop gitu kan Udah pasti yaudah Mendingan Udah sama-sama mau yaudah Akhirnya orang tua sih Nginjinin aja Kayak gitu Nah teman-teman Kira-kira Mau minta sharing apa Tapi yang akhirnya udah lakuin ya Nanti bisa komen di bawah ini Oke Ketemu lagi nanti Assalamualaikum Tadam